Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah rezeki hari ini kembali cair bantuan sosial senilai 500 ribu rupiah masuk ke KKS penerima bantuan bagaimana informasi lengkapnya teman-teman simak dan tonton video ini sampai habis jangan di skip agar tidak ada informasi yang terlewatkan dan juga gagal paham terutama untuk KPM BPNT dan juga KPM PKH dan sebelum kita jabarkan lebih lanjut bagi teman-teman ataupun Bapak Ibu yang baru menemukan channel kami jangan lupa untuk di subscribe nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update dan seputar informasi bantuan sosial dari pemerintah program kartu prakerja dan informasi penting lainnya nah teman-teman ataupun Bapak Ibu beberapa hari belakang banyak informasi terkait tentang bantuan senilai 500 ribu rupiah yang masuk ke KKS penerima bantuan nah dimana informasi ini tentu merupakan informasi yang mengembirakan bagi masyarakat yang terdaftar sebagai penerima mafad bantuan tersebut nah pada hari ini kembali dicerakan bantuan senilai 500 ribu rupiah bantuan apakah ini sebelumnya kita lihat dulu untuk informasi dimana pemerintah kembali menyalurkan bantuan sosial berupa uang tunai senilai 500 ribu rupiah kepada keluarga penerima manfaat bantuan pangan non-tunai atau BPNT yang tidak menerima program keluarga harapan atau PKH dan tentu bantuan sosial ini dicerakan di bulan Desember tahun 2023 atau di akhir tahun 2023 nah siapa saja KPM-PPNT yang tidak menerima bantuan PKH teman-teman ataupun Bapak Ibu dapat melakukan pengecekan datanya melalui situs cekbansos.kemensos.go.id nah untuk menerima bantuan senilai 500 ribu rupiah disini ada berapa poin yang harus ditekankan bantuan senilai 500 ribu rupiah bukanlah bantuan sosial tunai karena ini diberikan kepada 9 juta KPM BPNT yang tidak menerima bantuan PKH Nah nominal dan ternyata bantuannya tergantung pada komponen yang dimiliki pada masing-masing keluarga ada yang nilainya 500 ribu rupiah dan bantuan ini merupakan bantuan PKH yang diterima oleh KPM-BPNT yang tervalidasi by system jadi sebelumnya tidak terdaftar sebagai penerima bantuan PKH tetapi karena memenuhi syarat untuk dapat menerima bantuan PKH dan juga memiliki komponen maka otomatis tervalidasi by system mendapatkan bantuan PKH Nah untuk nominal bantuan PKH itu sendiri tergantung pada komponen yang dimiliki oleh masing-masing keluarga penerima manfaat Nah jadi bagi teman-teman KPM-BPNT Murni yang juga sudah mendapatkan informasi dari pendamping sosial bahwa teman-teman juga terdaftar sebagai penerima bantuan PKH tambahan juga dapat melakukan pengecekan datanya atau dapat melakukan pengecekan saldo KKS Tapi ingat tidak semua penerima BPNT Murni akan mendapatkan bantuan PKH yang tervalidasi by system karena tentu ada kuota yang juga sudah ditetapkan oleh kementerian sosial Nah karena ini merupakan bantuan PKH yang diterima oleh BPNT Murni maka tentu pencairannya juga melalui dua mekanisme pencairan dicerakan melalui KKS atau dicerakan melalui PT POS Indonesia Nah tentu jika dicerakan melalui KKS teman-teman ataupun Bapak Ibu tinggal melakukan pengecekan saldo di ATM terdekat bisa melalui Bank BRI BNI Mandiri ataupun Bank BSI Jika saldonya sudah masuk dapat melakukan penerikan secara langsung saldo tersebut dan tentu dananya dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari sedangkan jika pencairannya melalui PT POS Indonesia teman-teman ataupun Bapak Ibu silakan ditunggu dulu untuk surat undangan yang diturunkan oleh PT POS kemudian datang ke PT POS terdekat jangan lupa dibawa surat undangan kartu keluarga dan juga KTP Nah itu dia teman-teman ataupun Bapak Ibu terkait tentang bantuan senilai 500.000 rupiah ingat ya bukan bantuan sosial tunai akhir tahun tetapi merupakan bantuan PKH untuk penerima BPNT Murni yang mana tervalidasi by system semoga bermanfaat dan selamat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rupiah Rupiah